Intro Gubernur Sulawesi Utara Profesor Dr. Honoris Kausa Oli Dodokam BSE menghadiri acara pelepasan alumni SMK Magang ke Jepang yang dilangsungkan di Taman Mini Indonesia Indah. Sebanyak 109 peserta dilepas Bapak Gubernur Sulawesi Utara untuk Magang ke Jepang. Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Bapak Dr. Andes Stephen Oekando. Penyaluran alumni SMK untuk Magang ke Jepang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya di Sulawesi Utara. Kewakili Perikun Mr. DPR Indonesia mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Pak Gubernur atas perhatian Bapak untuk memperhatikan alumni-alumni Cekolah Renang Kejumulan yang sudah kami mengalami tentang keterampilan sesuai dengan program dan konsentrasi kami yang masing-masing. Dan harapan kami kepada anak-anakku bisa melaksanakan tugas dengan baik di Jepang dan teruslah belajar. Jadi jangan terlalu melihat untuk orang di atas sudah mewah, tidak. Tidak. Harus ada proses. Nah, dengan kurang-kurang, anak-anak bisa bekerja, bisa juga langsung belajar secara langsung. Jangan diakui oleh pemerintah Indonesia, tetap dengan program yang baru, kalian juga bisa mendapatkan sebutikat-sebutikat yang setara dengan sekolah umum. Nah, ini sebutikatnya yang lebih baik. Kalian belajar yang benar, di tempat kalian bekerja, pulang ke Indonesia, sudah bisa melanjutkan sedikit, kalian juga mendapatkan sebutikat sekolah yang ada di Indonesia juga sangat baik. Dan jika kalian bekerja kembali, akan mendapatkan nilai tangga yang lebih besar. Bayangkan, kalau kalian bekerja ke tahun, pulang ke Indonesia waktu satu tahun. Tiba-tiba tanpa belajar dengan ketahuan, lidah pasal ini dikatakan. Ya kan? Itu tangga dengan keadaan. Kegiatan kita memang di Selesutara tidak kami penur, kami membuat sekolah SMK Boarding. Yang tujuannya memang kita merekrut anak-anak yang orang tuanya berpenghasilan rendah. Tadi contoh Pak Direktur ada anak bapaknya kuli bangunan. Jadi memang boarding school ini untuk SMK betul-betul gratis. Semua gratis, tidak ada berbayar. Nah, jadi kita ambil anak-anak yang dibiayai oleh BPD kita untuk sekolah sekolah. Dan ini sudah terbukti beberapa tamatan kita sudah bisa. Nah, kebetulan memang kita di support dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia sehingga acara ini bisa berkelanjutan terus. Apalagi program yang baru dari Kementerian bahwa anak-anak SMK ini pada saat mereka magang, Mereka bisa diakui sebagai sementara mereka terdaftar di politeknik-politeknik yang ada di Selesutara. Sehingga waktu mereka pulang, tingkatan mereka secara administrasi sudah bisa dianggap alih. Sehingga sangat bermanfaat bagi mereka. Dan ini memang kami mengambil jatah di catatan kami masyarakat yang berekonomi kecil. Sehingga mereka bisa membantu dengan penghasilan selama mereka bekerja di luar, membantu adik-adik mereka yang belum bisa dapatkan pendidikan yang baik dan bertanggung. Tentu harapan kita ini setelah mereka bisa belajar di negara-negara maju, mereka kembali ke daerah motivasi mereka bisa memberikan harapan bagi anak-anak muda yang ada di sini. Sehingga semua berpacu untuk meningkatkan sumber daya manusia, untuk bersaing di tempat-tempat tenaga kerja yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Oh sudah, dengan Jerman, Belanda, kami sudah membuka kerjasama. Karena kita, karena dengan Jepang ini sudah duluan kita kerjakan. Selama ini banyak dari Sulawesi Utara bekerja di Jepang, tetapi tidak resmi. Nah itu pemerintah Sulawesi Utara pada saat kami jadi gubernur, kami menjajaki. Kenapa? Karena pada saat ada masalah pemerintah juga yang baru kita menjajaki. Ternyata di sana memang membutuhkan, sehingga kita mendorong kelas di SMK ini sudah bisa berjalan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang betul-betul memang berkompetensi untuk kegiatan. Kami sangat bangga, karena program ini sejalan dengan program daripada pemerintah pusat untuk menangkap peluang kebekerjaan di luar negeri, khususnya di Jepang dan di Eropa Timur. Saya berharap fasilitasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga oleh pemerintah pusat untuk pelatihan bahasa Jepang dan bahasa asing yang lainnya untuk bisa ditangkap oleh anak-anak SMK yang di bawahnya untuk terus menambah peluang kebekerjaan di luar negeri. Harapannya semoga program ini akan terus berjalan, lebih sukses supaya teman-teman kami juga yang mau ikut program agang ini dapat kesempatan yang baik sama seperti yang kami dapatkan. Tentunya kami mengucapkan terima kasih pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapak Gubernur Oli Donokambe SE dan Bapak Wakil Gubernur Dr. Ande Stephen Kando beserta seluruh jajaran yang sudah memfasilitasi dan mensupport kami untuk dapat belajar bahasa Jepang dan mendapatkan pekerjaan di Jepang. Dan juga kami berterima kasih untuk Sensei-sensei mulai dari Sensei Elsa, Sensei Parman dan juga Sensei-sensei lain yang sudah mengajar kami bahasa Jepang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!